Tim gabungan DIT Narkoba Polda, Kalimantan Tengah dan Satres Narkoba Polres Barito Utara menangkap seorang bandar narkoba dan dua pengedar pada selasa sore. Penangkapan dilakukan di sebuah kontrakan kawasan Jalan Temenggung, Surapati, RT12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Dari tangan ketiga tersangka, petugas berhasil menyita 1,092 gram atau satu on lebih narkoba jenis sabu. Ketiganya berinisial D sebagai bandar narkoba, S dan H menjadi pengedarnya. Tersangka H diketahui mantan anggota TNI yang sudah dipecat dari kesatuannya. Di sana di tempat tiga orang kelaku atas nama S, H, dan D. Dan jumlah video-nya banyak. 1,092 gram, hampir satu on lebih. Satu jaringan yang S, J, dan H itu menjualkan. Karena kami pakai sendiri, sudah dijualkan. Tersangka D selanjutnya dibawa ke Polda Kalimantan Tengah untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Sementara tersangka S dan H masih menjalani pemeriksaan di Polres Barito Utara. Para tersangka diancam kurungan 5 sampai 12 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Narkotika.